Oke, kali ini kami akan mereview dan membahas apa saja perbedaan dan perbandingan antara Toyota New Rush GR Facelift 2024 dibandingkan dengan Rush tipe G tahun 2024. Pertama, jika kita bandingkan dahulu dari harga on the road, harga Toyota Rush GR Facelift 2024 ini selisih harga Rp 15 jutaan lebih mahal dibandingkan dengan yang tipe G. Dari selisih harga tersebut apa saja perbedaannya, mari kita bahas lebih lanjut. Namun sebelum itu, untuk informasi harga dan pemesanan, silakan cek pada deskripsi video ini atau hubungi nomor telepon di bawah ini. Kita bahas perbedaan dari eksterior bagian depan. Pada Rush tipe GR, dapat kita lihat pada grill bagian depannya terdapat lekukan pada bagian pinggiran dan tengahnya. Pada bagian samping kiri dan samping kanan grillnya terdapat ornamen yang dicat warna black glossy dan ada logo GR. Kemudian kita lihat pada tipe G, pada grill depannya, desain grillnya lurus tanpa ada lekukan. Kita perhatikan lagi, desain kisi-kisi grillnya yang horizontal, lurus, tidak ada lekukan. Dan di samping kiri kanan grillnya juga polos, tidak ada penambahan ornamen. Kemudian kita kembali lagi pada Rush tipe GR, pada bumper bagian bawah. Terdapat cover fog lamp yang berukuran besar, dicat warna hitam glossy. Ini dia desain terbaru dari cover fog lamp Rush GR. Cover fog lampnya menyambung pada sisi kiri dan ke kanan, menjadikan tampilan Rush GR ini semakin sporty. Di bagian bawahnya lagi terdapat spoiler bumper depan. Spoiler bumper depannya berwarna grey dan cenderung gelap. Sedangkan pada tipe G, ini dia tipe G. Cover fog lampnya terlihat simple dan sederhana, hanya ornamen dengan ukuran kecil. Dicat warna hitam glossy. Kemudian spoiler atau bumper depannya, dicat warna silver terang. Inilah dia setara keseluruhan tampilan bagian depan dari Rush tipe G. Kita kembali lagi ke tampilan Rush GR. Lanjut kita lihat pada bagian samping. Langsung tertuju pada bagian kaki-kakinya. Pada Rush GR ini menggunakan velg ring 17 to turn police. Profil ban 215x60. Sistem pengerempuan depan sudah cakram, ABS, ABD, serta brake assist. Overvendernya dicat warna hitam glossy. Dan perbedaannya dengan tipe G. Pada tipe G, pada bagian kaki-kakinya menggunakan velg ring 16 to turn police. Namun motifnya ada perbedaan dibandingkan dengan Rush GR. Profil ban 215x65. Pada Rush tipe G, overvendernya dicat warna hitam doff. Kembali lagi pada Rush GR. Cover spion dicat warna black glossy. Dan ada lampu sein LED. Sedangkan jika dibandingkan pada tipe G, ini dia tipe G. Ini ada emblem dual VVT-i. Serta cover spionnya dicat sewarna dengan bodi. Persamaannya sama-sama memiliki lampu sein LED. Pada Rush GR, handle pintu sudah model tarik. Warna hitam glossy. Dan sudah ada fitur smart entry. Begitu juga dengan handle pintu pada baris kedua. Sudah model tarik dan dicat warna hitam glossy. Jika dibandingkan dengan tipe G, ini handle pintu pada tipe G. Dicat sewarna dengan bodi. Dan belum ada fitur smart entry. Begitu juga dengan pintu baris keduanya. Dicat sewarna dengan bodi. Kita kembali lagi pada Rush GR. Pada bagian samping bagian bawahnya. Kita lihat itu ada side body molding. Pada pintu baris pertama dan baris kedua. Side body molding. Dan jika dibandingkan dengan tipe G. Pada bagian sampingnya terlihat polos. Tidak ada side body molding yang menempel. Kembali lagi pada Rush GR. Roda belakangnya pakai velg ring 17. Profil band 215x60. Serta overvendernya dicat warna black glossy. Dan jika dibandingkan pada tipe G. Pada roda belakang pakai velg ring 16. Profil band 215x65. Overvendernya dicat warna hitam dove. Kemudian lanjut kita lihat eksterior pada bagian belakang. Ini dia pada ras tipe GR. Pada ras tipe GR ini yang membedakan dengan tipe G. Terdapat ini ada garnish warna black glossy atau hitam glossy. Pada bagian tengah pintu bagasi belakang ini. Pada sudut kanan ini ada logo GR atau emblem GR. Dan ini ada emblem bertuliskan ras. Kemudian body kit pada pamper belakang warna abu-abu gelap. Dan ini jika dibandingkan dengan tipe G. Ini dia eksterior bagian belakang pada tipe G. Garisnya sewarna dengan body. Tidak ada warna hitam. Sewarna dengan body. Pada sudut kanan ini ada emblem bertuliskan tipe G. Dan sudut kiri emblem bertuliskan ras. Pada pamper bagian belakang terlihat polos. Tidak ada body kit. Dan dicat warna silver terang. Ini dia tampilan bagian belakang secara keseluruhan. Selanjutnya kita akan lihat bagian interiornya. Namun sebelum itu untuk informasi harga dan nomor saluran. Silahkan cek pada deskripsi video ini. Atau hubungi nomor telepon di bawah ini. Terlebih dahulu kita bahas dulu interior pada ras tipe G. Interior pada dashboardnya full black. Ini soft touch juga warna full black. Mari kita coba untuk masuk ke dalamnya. Pada setirnya tidak ada perbedaan antara tipe G dan tipe G. Yang membedakan hanya ini ada emblem atau logo G. R pada setir bagian bawah. Ini tombol start stop engine-nya. Mari kita coba nyalakan. Pada ras tipe G.R. Head unit-nya berukuran besar. 19 inch. Yang sudah terintegrasi dengan Android Auto, Miracast, M Toyota. Serta ada kamera mundurnya. Kamera mundurnya lebih lega. Di bawah head unit ini ada tombol-tombol pengaturan AC digital pada tipe G.R. Ada puter-puteran pada sisi kiri dan kanan. Dashboard penumpang depan pada tipe G.R. Juga full black. Itu soft touch-nya juga full black. Pada pilar A. Dan langit-langitnya juga kelihatan full black. Door trim-nya juga full black. Door handle-nya warna krum. Sun facer pada posisi p-driver. Tempat penyimpanan kacamata. Sun facer untuk penumpang depan. Langit-langitnya kita lihat didominasi oleh warna hitam. Door trim-nya juga full black. Ini bahan soft touch warna hitam. Kemudian kita lihat perbandingannya dengan interior baris pertama pada tipe G. Langsung saja kita buka. Ini di pintu baris pertama pada tipe G. Pada dashboard-nya ada kombinasi dua warna antara hitam dan putih. Mari kita coba untuk masuk ke dalamnya. Pada tampilan setir atau kemudiannya sama. Cuma belum ada atau tidak ada logo G.R. Head unit-nya berukuran kecil dan model tanam. Pada dashboard bagian penumpang depan ini kombinasi dua warna antara hitam dan putih. Dan ini ada ornamen krum. Ini dia kunci kontaknya. Kita coba nyalakan mesinnya. Kita injak pedal rim. Kemudian kita tekan tombol start shop engine. Ini dia head unit pada tipe G. Ukurannya lebih kecil dan model tanam. Dan ini tampilan kamera mundurnya. Jika dilihat dari head unit pada ras tipe G. Dan di bawahnya ini ada tampilan tombol-tombol pengaturan AC digital pada ras tipe G. Dan ini sunfacer posisi driver. Warna beige. Tempat penyimpanan kacamata. Ini sunfacer penumpang depan juga warna beige. Sudah ada mirror. Tampilan langit-langitnya warna beige. Dan pilar A ini juga warna beige. Hand grip. Door trimnya kombinasi dua warna antara hitam dan putih. Dan ini bagian putihnya plastik keras. Door trimnya kombinasi dua warna. Hitam dan putih. Ini plastik keras. Dan lanjut kita lihat interior pada baris kedua. Kita bahas dulu yang tipe GR. Ini dia interior baris kedua pada tipe GR. Kondisi interiornya didominasi oleh warna hitam. Ini tuas atau tombol pengaturan AC untuk baris kedua. Didominasi oleh warna hitam. Door trim juga full black. Ini bahan soft touch full black. Door trimnya full black. Ini soft touch hitam. Interior baris kedua didominasi oleh warna hitam full black. Sedangkan ini sekarang kita lihat interior baris kedua pada rust tipe G. Mari kita coba untuk masuk ke dalamnya. Kondisi langit-langitnya warna beige. Ini tombol-tombol pengaturan AC. Itu baris kedua. Door trimnya kombinasi dua warna antara hitam dan putih. Bahan plastik keras. Ini juga bahan plastik keras. Ini pintu yang satunya lagi. Door trimnya juga bahan plastik keras. Kombinasi dua warna antara hitam dan putih. Oke, maka demikianlah review kami kali ini. Mengenai perbedaan-perbedaan yang ada pada rust tipe GR dibandingkan dengan tipe G. Dengan harga selisih Rp15 jutaan saja. Anda pilih yang mana? Tuliskan pilihan Anda di kolom komentar. Untuk informasi harga dan pemesanan. Silahkan cek pada deskripsi video ini. Atau hubungi nomor telepon di bawah ini. Sampai jumpa pada review-review kami selanjutnya.